Halo semua, aku Luna dan di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ke suatu taman yang ada di Jakarta, yaitu Taman Suropati. Jadi, aku suka banget ke taman ini karena tempatnya itu luas, banyak pohonnya, dan cocok banget nih buat kita yang pengen olahraga jogging atau sekedar jalan-jalan sama teman dan keluarga. Nah, hari ini hari Sabtu pagi dan aku lagi mau siap-siap untuk ke tamannya. Nanti di sana aku akan kasih lihat nih ke teman-teman seberapa bagusnya sih Taman Suropati ini dan apa sejarah yang membuat Taman Suropati ini ada. Yuk ikut! Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang aku sudah sampai nih di Taman Suropati yang terletak di jalan Taman Suropati No. 5, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Taman yang berbentuk lingkaran ini sudah berdiri sejak jaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1912. Di taman ini juga terdapat 6 monumen perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Monumen-monumen tersebut dibuat oleh masing-masing seniman dari negara pendiri ASEAN, yaitu Yang pertama, Monumen Simbol Perdamaian oleh negara Indonesia. Yang kedua, Monumen Simbol Perdamaian Harmonis dan Bersatu oleh negara Malaysia. Yang ketiga, Monumen Simbol Semangat ASEAN oleh negara Singapura. Yang keempat, Monumen Simbol Persaudaraan oleh negara Thailand. Yang kelima, Monumen Simbol Keharmonisan oleh negara Brunei Darussalam. Yang keenam, Monumen Simbol Kelahiran Kembali oleh negara Filipina. Di Taman Suropati ini, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa jogging mengelilingi taman. Di sini, sudah disediakan jalur khusus untuk pejalan kaki. Lalu, jika ingin masuk ke dalam area taman, kita hanya perlu melakukan scan barcode peduli lindungi. Di dalam taman, sudah disediakan banyak kursi dan area yang cukup luas untuk berjalan-jalan. Di dalam sini, kita juga bisa melihat banyak burung merpati. Burung-burung ini sudah disediakan dua sarang khusus di atas pohon. Selain itu, ada juga nih perpustakaan bersama, di mana kita bisa membaca buku gratis dan menyumbangkan buku kita ke sini. Karena hari sudah siang dan aku mulai lapar, akhirnya aku pergi ke salah satu restoran yang tak jauh dari sini, yaitu QQ Kopitiam yang terletak di area 47 Menteng. Di lokasi ini, terdapat beberapa restoran lain, di antaranya burger dan tazawa ramen. Setelah melihat-lihat menu, aku akhirnya memesan nasi goreng aceh dan satu gelas iced tea. Alat makan di sini juga higienis, karena ditaruh di dalam gelas yang berisi air panas. Nasi goreng aceh yang aku pesan pun ternyata enak banget. Daging sapinya empuk, rasanya agak pedas, dan porsinya juga banyak. Overall, aku suka banget dengan suasana dan pilihan makanan yang ada di sini. Kapan-kapan aku pengen balik lagi dan mencoba menu makanan yang lain. Nah, tadi adalah rekomendasi tempat-tempat di daerah Menteng yang bisa kalian kunjungi saat weekend nanti. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Di vlog weekend selanjutnya, aku bakal review tempat jalan-jalan dan restoran lainnya yang tak kalah menarik. See you in the next video!